Intro Perjalanan bikin bongga Indonesia Halo teman-teman, kembali lagi di lanjutan vlog sebelumnya yaitu touring dari Muntilan menuju ke Bali via Bromo Ini adalah movement perjalanan bikin bongga Indonesia yang disupport oleh Federal Oil dan juga Kaskos Akan banyak hidden gems disini dan pemandangan indah So stay tune sampai kelar videonya Selamat pagi Kita hari ini bangun pagi dan keluar kamar langsung melihat view seindah ini Dimana lagi kalau bukan di Bromo Setelah kemarin kita riding selama 14 jam Dari Jogja sampai sini menempuh jarak 410 kilo Akhirnya kita bisa menikmati view seindah ini Nah agenda hari ini adalah kita akan keliling daerah-daerah tengger Bromo sini Untuk nyari hidden gems yang belum begitu populer Tapi tempatnya gak kalah indah So stay tune, ikutin terus Biar kalian nambah referensi tempat healing Oke kita semua udah prepare Melanjutkan perjalanan kita Hari ini agendanya adalah mengeksplore area Bromo, Temeru Kita ada Banyak kurangnya Kita akan explore tempat-tempat yang menarik daerah Terima kasih Wow lihat viewnya teman-teman Wuhuuu Wuhuuu Waukel Cake'at Makut, terbukitan, bawahnya adep kayak lagi di AC, 12 dr. celsius. Terima kasih telah menonton. 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 ternyalain kamera ah tinggi Ya, puncak B29, welcome Ya, setelah sekian kilo, sini masku Ini namanya, nama tempatnya puncak B29 ya mas? Setahu daerah sini itu banyak puncak-puncak juga Ada puncak lembu, ada cantur, ada mantengan, sederetanya ini bukit-bukit semua Cuma ini tuh yang termasuk cukup baru ditemukan, untuk umum maksudnya? Ya, tentu Karena dulu itu kalangan terbatas yang disini, orang-orang yang punya biji besar yang mau disini Jalannya tanah, sempit, jurang Mas, nak-nak, disini itu biasanya itu dijadikan destinasi apa mas? Trabasan atau apa? Sekarang ini banyak bisa dipakai untuk jalur-jalur metik juga ya Tapi kalau dulu terabasan, jalur terabas Ya, memang harus pakai motor off-road Ya, standar off-road Nah, sekarang tuh terbukti metik aja sampai sini Ya Metik udah sampai sini, berarti kan perbaikan infrastruktur kan sudah mulai diperbaikikan Bahkan, kayak dua, cuma dalam dua tahun, ini permukaannya udah luar biasa secara jalur Cuma ya, jalan batu yang ditatai itu tadi tetep merontokkan biji sih Ya, itu salah satu untuk meningkatkan adrenaline kita sebagai rider doang Ya, karena wisata disini tuh bukan wisata healing untuk cuci mata doang, tapi juga rohani sebenarnya Rohani juga jasmani Jasmani juga Tanpa jasmani yang kuat kita nggak akan sampai sini Ya, ngapal kabeh Oke, nanti habis dari sini kita juga akan explore tempat lain lagi Ada Ranu Ada Ranu Pane nanti Ranu Pane, nah itu bocorannya tempatnya kayak apa? Ranu Pane itu nanti kita, satu, danau pasti Ranu itu berarti danau Satu itu adalah destinasi sebelum pendakian ke Gunung Semeru Pintunya di Ranu Pane Oke, nanti kita Ada hutan yang kita nanti itu Pinus? Bukan, hutan belantara Itu adalah pintu dari gerbangnya Gunung Semeru Oke Yang namanya Alas Burno Kita nanti riding sejauh 30 km di dalam hutan Oh, terima kasih Gimana serunya? Kita nikmati saja nanti Tuker motor Enggak, tuker motor Tenang, tenang Pocorannya jalannya udah aspal Tapi kita di dalam hutan Tak kira kayak tadi lagi 30 kg Enggak, enggak, enggak Enggak, enggak Aman, aman Oke, ya Mas Black itu suka gitu ngomong Cuma 3 kg bisa jadinya 20 kg Ini dia bilang aman Kita nggak tahu Aman versi dia sama kita itu beda Tapi Alhamdulillah kita dari berbagai motor Varian motor Nyampe semua Zero accident Itu doa kita Zero incident Iya Perkara view Nanti bagus Allah yang ngasih Iya Ini berkabut aja Ini berkabut aja Bagus Tapi Alhamdulillah ini udah kebuka loh Tadi ketika kita berangkat kan gelap, hitam Kayak kulit Enggak ya Hahaha Aku mau bully Hahaha Hahaha Ya udah Berkat-berkat Tadi sepanjang jalan kita solawatan Hahaha Sama istighfar Hahaha Oke ikuti perjalanan kita di Perjalanan bikin bangga Indonesia Kita akan eksplor lagi tempat-tempat yang unik dan seru berikutnya Halo Jadi setelah kami foto-foto menikmati suasana puncak B29 Kami segera turun lagi Tapi ini via jalur lainnya Sisi lain bukan yang paving block tadi Dan disini banyak banget turunan Tips untuk temen-temen yang pakai Matic Nge-remnya gantian aja Depan, belakang, depan, belakang Kasih jeda biar piringannya nggak panas Sudah gitu Juga Kalau nilang udah dirasa agak panas Mending berhenti dan istirahat Nah Kami mengejar waktu Mau menuju ke Ranupane Sebenernya Melalui ini Alasburno namanya jalurnya Ini jalurnya emang ajib banget Suasananya masih sepi Suara alam itu sangat kental Dan bener-bener Healing banget buat kita Cuma sayangnya kami nggak bisa Stop di Ranupane Karena jadwal tidak memungkinkan Kami pengen ngerasain nyebrang lautan pasir Di Suasana yang masih terang Makanya Kami cuman ngelewatin aja Ranupane dan Bablas Menuju ke Bromo lagi Kita pengen ke lautan pasir Tapi via jalur yang berbeda dibanding yang kemarin kami lewatin Oke teman-teman Kita akan memasuki lautan pasir Melalui Jemplang ini ya Ini kalau dari Malang lewat tumpang Maksudnya dari sini Dari sini kita bisa melihat Perbukitan yang indah Dan juga Alang-alang Ini agak Agak rare Dari yang biasanya Kalau biasanya tuh nanti alang-alangnya tuh kayak kecoklatan atau kuning Nah kali ini tuh warnanya bakal hijau Karena ini mesin dingin Klorofilnya lagi pada keluar Itu daunan Jujur ini pertama kalinya gua main-main di pasir berbisik dalam kondisi habis hujan banget Yang efeknya adalah pasir di daerah situ jadi padat dan mudah banget dilewatin Memang berkurang keseruannya cuman resiko jatuh begu di pasir juga berkurang drastis Untuk itu kami malah bisa kebut-kebutan Motoran dengan pede gak takut jatuh Karena kondisi jalannya yang cukup nyaman dan aman buat motoran Akhirnya kami malah berbalap-balapan disini dan gak kalah seru dengan kondisi pas pasirnya lagi kering Nah kalau pasirnya gini tuh lebih gampang dilalui Kalau musim kemarau pas pasirnya kering hampun Sampai jumpa di video selanjutnya Perjalanan bikin bangga Indonesia Oke pagi ini kita melanjutkan perjalanan dari Bromo Menuju ke Banyuwangi Kita ngejar kapal hari ini Nyeberang ke Bali Biar besok agendanya tinggal explore Bali Oh selamat pagi sunrise Lagi-lagi kami harus menjalani long trip sejak pagi hari Agar gak ketinggalan kapal menuju ke Bali Dan biar gak kemaleman kalo sampe Balinya Tapi kami sempet mampir di warung temennya Mas Uki Di daerah deket Python Abis Python dan disana nyaman banget Dan bikin kita recharge kembali Semangat buat motoran lagi sampai Banyuwangi Oke teman-teman Kita akan memakai jas penangkal hujan Bukan jas hujan Karena biasanya abis pakai jas hujan gini Gak jadi hujan Kita akan buktikan apakah hal itu terjadi lagi hari ini Karena kemarin udah terbukti iya Kalau ini terjadi lagi ya bener Ini bukan jas hujan tapi jas penangkal hujan Panas guys Cuacanya Cuacanya panas Terus kita semua pakai jas hujan kayak orang gila anjir Nih gua kasih liat nih Gerah banget cuacanya Panas pinggir pantai Terus pakai jas hujan kayak orang tolol nih gua Beset Hahaha Pasukan orang nih gua Yaudah lah selama gua pakai jas hujan cuaca akan cerah terus Gak apa-apa Gua gerah gak apa-apa yang penting yang lain gak kehujanan Sampai situ Bondo dan disini ya mendungnya ada cuman gak hujan kering Ini kering jalanan kering Dari tadi mendung 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 Gerimisnya kayak Apa ya Kayak embun Hehehe Tapi gak jadi hujan Jadi Jas penangkal hujan gua masih terbukti saktinya Ya setelah melewati kota-kota dan berbagai kemacetannya yang bikin males ngerekam juga Kita akhirnya sampai sini Ini pemandangannya udah mulai indah nih deket-deket baluran Sampai juga kita di pelabuhan penyeberangan Ketapang Dari 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 Kalau kalian ingat, 3 tahun yang lalu gue touring sama anak-anak. Naik kapal ini gue ditinggalin duluan. Terus gue naik kapal ini cuma berdua sama Mas Anton Gong. Malam bulan Purnama, Ombak Tinggi. Kapal Oleng, Motor Rambruk. Dan gue cuma berdua sama Mas Anton. Itulah anak touring. Solid banget emang. Nanging. Let's get out of the ship. Alright. Oke, ini kita akan menuju ke hotel Bedugul. Terus istirahat, baru besok kita mulai explore Bali. Istirahat dulu, baru besok kita mulai explore. Iya Tuhan. Istirahat dulu, baru besok kita mulai explore Bali. Kita datang di Taman Bali Barat. Ini kalau terang sih bagus tempatnya banyak pohon, rindang, hijau, adem. Cuma karena ini udah malam ya, cuman kelihatan kayak kebun aja gitu. Dan gelap, tidak ada penerangan. Oke, kita udah keluar dari jalan provinsi atau jalan rayanya. Ini masuk ke jalan alternatif. Mana juga Bedugul. Dan ini bener-bener tengah hutan, main buset. Naik gunung, turun gunung, tengah hutan. Uh. Mengingatkanku pada pengalaman yang, ya, sudahlah. Tapi ini kan rame-rame. Seru jadinya. Bayangin dulu kayak gini, tapi sendirian. Sedih, terlihat hutan. Nah, ini di tengah hutan ada satu bangunan rumah. Sudah, satu itu doang. Gokil. Sampai juga di penghinapan. Ya kan? I can't believe it. We made it. Selamat datang di Bali. Di Bedugul. Kamu sampai Bali, nak. Walaupun kita besok akan explore Bali lagi, tapi gue pengen tau nih, perjalanan dari dalam sebrang lor sampai sini itu berapa kilo? Mari kita cek. 816 kilo. Berarti, keleset dong. Paling jatuh 700. Hahaha. Masuk bonus, kita juga dibonuh. Ah, terima kasih masku. Besok kita mau explore lagi Bali, tapi yang jelas sampai sini aja kita udah total tripnya 816 kilo. itu tidak termasuk dengan yang kemarin jalan-jalan di Suroloyo dan sebagainya ya. Itu pokoknya dari dalam sebrang lor. Terus, kita jalan sampai sini. Oke, kita istirahat dulu. Thank you. Thank you. Kamu udah bisa ngantar aku sampai Bali. Mulai hari ini, aku panggil kamu Bagong. Hehehehe. Oke, kita sekarang udah di Polum Garden, daerah Bedugul. Setelah riding, hari ini berapa jam ya? Bentar, saya hitung dulu ya. 15 jam. Tapi, begitu sampai sini, kelihatan worth it di tempatnya. Sangat chill. Kita akan lihat indahnya besok. Pasti kalau ini gelap. Tapi, yang jelas, official nih, Interceptor, udah bisa membuktikan bahwa dia sehat di bawah dari Jogja sampai sini. Tanpa towing-towing club. Gue naikin, sehat. Ah, puas banget. Besok tinggal explore Bali, dan kita lihat indahnya Bali. selamat menikmati kita ada di tepi danau beratan daerah bedugul sekalang kami nginep di sini kamarnya ajib nah hari ini kita masih mau lanjut explore Bali jalan santai sih lebih tepatnya bukan touring lagi kita mau lihat destinasi-destinasi yang seru daerah sini minta dianterin anak-anak lokal anak-anak adventure lokal sini oh god, bukitnya bagus banget oke kita siap-siap dulu ya memanasin mesin setiap kali gue ke Bali jujur gue tuh iri banget sama temen-temen yang tinggal di sini dimana mencari pemandangan indah itu sangat-sangat mudah dimana-mana kelihatan indah banget bahkan hanya visit jembatan tukat bangkung aja gue ngerasa bersyukur banget bisa ngelihat keindahan panorama alam disana emang luar biasa Bali tuh nah abis kami ngelewatin jembatan tadi kami diajakin main ke Isamu Motor ini adalah Federal Oil Center yang bakal di launching di hari itu juga disana kami dihibur oleh penari tradisional diajak joget-joget bareng terus ngobrolin tentang pentingnya beli Federal Oil di Federal Oil Center sehingga keasliannya itu juga terjamin mengingat sekarang itu banyak banget yang namanya peredaran oli palsu ataupun oli daur ulang jadi kalau kalian sayang motor ganti olinya pastiin di Federal Oil Center ya Federal Oil bikin bahwa Indonesia wah ini jalur black lava yang jalur off-road nih berarti yang hari ini kita bakal samperin black lava untuk bagian ini tuh cocok banget dinikmatin pakai motor-motor adventure seperti motor trail maupun motor dual sport karena kontur jalanannya yang non aspal dan banyak bebatuan sedikit bercampur pasir juga ini kayaknya bakal bikin lo kesusahan kalau lo pakai motor dengan ban radial Fadel pakai motor Matic disini juga tetap bisa enjoy walaupun pelan-pelan gak bisa gila-gilaan cuman ini tempat bener-bener recommend banget kalau lo pengen memacu adrenalin sama motor lo dengan pemandangan yang sangat-sangat indah nah kami main disana kurang lebih cuman sekitar satu setengah jam dan kami harus gila menuju ke hotel karena ada acara penutup untuk hari ini konon sih ada hiburan yang luar biasa ya kita sampai juga di destinasi terakhir dari perjalanan bikin bangga Indonesia ini fotonya keren banget ini nanti kita mau senang-senang bareng disini untuk itu gue mau ngecapin makasih terima kasih untuk siapapun yang udah nonton vlog ini semoga apa yang gue sampein di sepanjang vlog ini bisa nambahin pengetahuan referensi maupun hal-hal yang menyenangkan setidaknya nge-refresh otak kalian juga so thanks for watching sampai jumpa di episode berikutnya dengan petualangan yang lebih seru di tempat yang lebih indah malam terakhir dari perjalanan bikin bangga Indonesia kami habiskan untuk ngobrol dan juga dinner bareng tim Federal Oil dan juga tim Kaskus mereka minta feedback jujur dari kami para riders yang sudah mengendarai motor dengan Federal Oil lebih dari seribu kilo kemarin ini adalah gestur yang sangat humble dan kami yakin dengan gestur seperti ini Federal Oil bisa berkembang menjadi oli yang lebih unggul, lebih baik dan terbaik untuk masyarakat Indonesia kami merasa bangga ikut perjalanan ini karena selain mengeksplore keindahan Indonesia kami juga ikut dalam perjalanan Federal Oil untuk menjadi oli terbaik di Indonesia maupun dunia dukung terus perjalanan bikin bangga Indonesia sampai jumpa di perjalanan bikin bangga Indonesia berikutnya selamat menikmati